Ada sesuatu di Shiba Inu yang banyak kita gak tau Aku sendiri aja baru tau ketika aku pelajarin token Shiba Inu ini Shiba Inu bukan cuma sekedar meme coin Kenapa? Alasan simpelnya pertama aja Kenapa Coinbase mau listing Shiba Inu? Mungkin kalo saya meme token Gak sepenuhnya meme token juga dong Pasti coinbase expertnya ini liat kayak Kalo Shiba Inu ini cuma sekitar Ya meme coin, coin micin Ngapain kita listing? Ada yang rugi gitu kan Ribet di Coinbase-nya harus kerjakan listingnya Tapi rupanya Coinbase mau listing Shiba Inu Berarti ada sesuatu di Shiba Inu ini Kenapa mau di listing sama Coinbase gitu Aku juga selama ini salah Kali ini aku mau breakdown apa aja yang ada di Shiba Inu Dan Shiba Inu ini bukan cuma sekedar meme coin Oke langsung kita mulai aja Kita mulai dari sejarah Shiba Inu ini dulu Shiba Inu ini dibuat di tahun 2020 Bulan Agustus oleh seseorang misterius bernama Rioship Waktu itu Shiba Inu dibuat dengan katanya Mau jadi eksperimen aja berdiri di bawah jaringan Ethereum Nah mungkin aku akan buat video khusus untuk Rioship ini Kalo kayak kamu mau Tapi simple aja Rioship ini sepertinya temen dekat dengan Vitali gitu Yang pasti sekarang kita lanjut dulu mengenai Shiba Inu Aku bilang lagi Shiba Inu bukan cuma sekedar meme token rupanya Aku selama ini salah Tapi aku mau kasih disclaimer juga Sekalipun bukan sepenuhnya meme coin Kalo kayak kamu mau beli atau gak beli tetap di tanggung jawab kamu Investasi seolah ada untung ruginya Jadi pastikan kamu bisa risk management dengan baik Nah jadi kalo saya ngomong Shiba Inu ini bukan meme coin Jadi apa sebenernya Shiba Inu ini Aku udah nge-review semua whitepepernya Aku udah pelajarin semua cara kerjanya Rupanya iya Shiba Inu ini bukan meme coin Shiba ini pengen ngebuat namanya decentralized exchange Jadi kalo saya mau tau uniswap, pancake swap Ya yang gitu-gitu ya Yang swap-swap Yang ada kata swapnya itu Mereka pengen buat namanya Shiba Swap Nah Shiba Swap Ini decentralized exchange Jadi kalo saya mau pake Binance, Indodax, Toko Crypto Itu kan centralized ya Maksudnya dikontrol sama ya orang-orangnya gitu Nah decentralized exchange-nya ini ya gak ada orang kontrol gitu Mereka cuma ngebuat doang Kita tidak pakai dengan decentralized gitu Sekarang kita breakdown lebih dalam lagi Kan Shiba Inu ini pengen buat decentralized exchange Tapi benaran dibuat gak sih? Karena kan ngomong doang gampang ya Maksudnya kita semua ngomong doang bisa Kayak pengen buat gini, pengen buat gitu Tapi belum tentu dibuat gitu kan Nah Tapi Shiba Inu ini dia gak main-main loh Dia benaran dibuat gitu Semua sistem cara kerjanya tuh udah dibuat Secara spesifik Mereka aja ada buat beberapa token di bawah Shiba Inu Dan itu akan membantu jaringan ekosistem Shiba Inu Ini bakal gede banget buat saya dipikir ya Nah Adalah token namanya Bone Nah Bone ini belum ada Jadi kalau saya kemudian di CoinMarketCap Ini palsu Bukan palsu sih Ini beda project lagi Bukan Bone Bone belum rilis sekarang Tapi Bone ini nanti akan dijadikan hadiah Ketika kamu saya staking dari Shiba Inu Jadi kalau saya kamu staking Shiba Inu kamu nanti Mungkin di decentralized exchange-nya atau gimana gitu ya Mereka belum ada spesifiknya Tapi kalau saya kamu nanti staking Hadiahnya itu nanti dikasih dalam bentuk token Bone gitu Kenapa gak langsung hadiahnya dari token Shiba Inu-nya aja Nah ini sebenarnya biasa banget ya Dan ini banyak banget orang pakai gitu Jadi untuk mencapai kestabilan harga Kestabilan stok sejenisnya Mereka itu ngebuat dua jenis token Dimana kalau saya kamu staking satu jenis Nanti kamu dapat satu jenisnya lagi Contoh perusahaan lainnya itu seperti V-Chain misalnya Kalau saya kamu staking V-Chain Di wallet tertentu Nanti kamu bakal dapat VTOR gitu Jadi memang biasanya memang udah wajar banget Ketika suatu perusahaan Kamu staking Shiba Inu Nanti kamu dapatnya Bone Bukan Shiba Inu Karena tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan harga dan stok dari Shiba Inu sendiri Sama dengan V-Chain dan VTOR tadi Nah ini Bone Jadi ini udah ada salah satu bagian ekosistem Shiba Inu Terus bukan cuma Shiba Inu Bukan cuma Bone Ada namanya Leash Nah seperti namanya tadi Shiba ini pengen jadi Doge Killer Pembunuh Doge Makanya mereka yang buat namanya Leash Leash ini dibuat khusus sebagai Doge Killer Doge Killer gitu Seberapa Doge Killer Jadi mereka ini pengen ngebuat Leash ini harganya Seribu kali lipat dibandingkan Doge Coin Jadi kalau saya hari ini Doge Coin 3 sen Ya itu artinya adalah 30 dolar di Leash gitu Jadi tujuannya ini mereka pengen buat seribu kali lipat lebih mahal Sebagai bentuk kayak Leash ini lebih gede daripada Doge Coin gitu Tapi gimana cara kerja ya biar-biar bisa seribu kali lipat Jadi setiap hari tokennya ini harganya di reset dengan harga Doge Coin Nanti dia akan ambil atau kurangi stok Leash di wallet-wallet kita Untuk mencapai harga sesuai seribu kali lipat Doge ini Tapi tujuannya apa? Kenapa mereka harus ngebuat seribu kali lipat? Nah ini kata dari developer sendiri adalah tujuannya sebagai Perbandingan, comparison antara harga Shiba Inu ini Dengan Doge Coin di jaringan Ethereum Jadi seperti yang kamu tau Shiba Inu ini berdiri di bawah jaringan Ethereum Salah satu meme coin yang berdiri di bawah jaringan Ethereum Tapi beneran ada proyek aslinya gitu Jadi keren banget kalau saya kita pikir baik-baiknya Bukan cuma Shiba, Bone, sama List Ada satu token lagi namanya Trade Nah tapi Trade ini katanya masih special project Masih lama rilisnya Nanti di roadmapnya belum ada kepastian Mereka nggak mau kasih tau dulu karena sistem mereka ini sering diserang sama Doge Coin katanya Ya nggak spesif ya mereka bilang Doge Coin Tapi diserang sama kompetitor Kompetitornya kan Doge Coin Jadi mereka sering malah di-hack sejenisnya sama Doge Coin Jadi mereka rahasiakan biar Trade ini jadi special project dari mereka Katanya sih gitu Nah jadi itu detail dari ekosistem Shiba Inu Mereka berdiri di bawah jaringan Ethereum Dan bisa kita bayangkan Berdiri di bawah jaringan Ethereum itu nggak gampang Nggak segampang berdiri di bawah jaringan Binance Ini aku ngomong jujur aja tanpa menghina salah satu pihak pun ya Tapi untuk berdiri di bawah jaringan Ethereum Itu jauh lebih susah Jauh lebih kompleks Dibandingkan berdiri di bawah jaringan Binance Smart Chain Karena aku juga udah pernah ngerjakan Kalau saat kamu mau berdiri token kamu di bawah jaringan Binance Smart Chain Ya to be honest Jujur aja Kamu tinggal copy aja codingannya semuanya Tanpa ada editing Tanpa ada ya optimisasi semuanya Jadi jauh lebih gampang Tapi jauh lebih nggak aman Nah tapi Shiba Inu ini berdiri di bawah jaringan Ethereum Dia kenal Vitalik gitu Dan dia juga ada projectnya Dia pengen ngebuat ekosistemnya sendiri Dia pengen ngebuat decentralized exchangenya sendiri Dan bukan cuma ngomong doang Dia udah benar-benar kelihatan nih projectnya gimana gitu Penjelasan stakingnya Penjelasan burinya Semuanya udah jelas Jadi ini keren banget Tapi Kenapa sampai hari ini belum listing di Coinbase Atau mungkin sampai video ini Buat kenapa belum listing di Coinbase gitu Nah ini simpelnya aja Coinbase sendiri bilang Mereka belum listing karena ada technical issue gitu Jadi listingnya ditunda gitu Tapi ada sedikit ya teori lah di belakangnya Mungkin alasan sebenarnya Coinbase ini apa? Exchange juga Tapi bukan decentralized exchange Tapi centralized exchange Yang terkenal banget di US lah Kalau saya buat kamu yang nggak tau Coinbase ini adalah salah satu exchange yang terbesar di US Contohnya anggap aja kayak Indodax di Indonesia gitu ya Terus kan Shiba Inu ini pengen ngebuat decentralized exchange Wajar dong si Coinbase ini lihat sebagai kompetitor Karena kayak jadinya Wah kalau setiap orang lama-lama cabut ke decentralized exchange Coinbase buat apa gitu? Bisa bangkrut gitu Rugi lah gitu kan cerita Nah mungkin itu salah satu alasannya sih Sekarang kita lanjut ngomongin harganya Shiba Inu nggak akan bisa mencapai 1 atau mungkin 10 dolar Menurut aku pribadi Kenapa? Ada penjelasan singkatnya yang mungkin jarang banget investor tau ya Shiba ini total supply-nya itu banyak banget Bayangin nih ada berapa token Ada 100 atau 1000 triliun ya ini Dan kita ngomong jujur aja gitu Kalau misalnya kita mau mencapai maksimal supply segini Kalau misalnya harganya itu 10 dolar Market cap-nya itu udah melebihi dari Ethereum Jadi bisa dibilang nggak mungkin Karena mereka aja berdiri di bawah jalan Ethereum Jadi kemungkinan mereka tembus Ethereum itu bahkan bisa dibilang hampir mustahil sih Tapi kita nggak tau lah Mana tau 5 tahun ke depannya Shiba Inu melawan Ethereum Ngebuat jaringannya sendiri Tapi melihat hubungan dari si Ryoshi dan Vitale ini Seperti yang nggak sih Nah itu adalah harganya Itu aja mengenai Shiba Inu Semua detail Shiba Inu sejarahnya Ekosistemnya Cara kerjanya semuanya Dan potensi-potensi harganya Tapi aku tetap disclaimer dulu Sekalipun aku bilang Shiba Inu ini bukan meme coin Memang aku pribadi sekarang merasa Oke Shiba Inu ini bukan cuma sekedar meme coin Seperti yang dulu aku lihat kayak Oh Shiba Oh token yang lucu-lucu gitu Yaudah sih paling meme coin gitu ya Tapi rupanya sekarang aku udah ngelihat lebih jelas Dan mungkin karena aku juga pengen pelajarin kemarin Rupanya Shiba Inu ini bukan cuma sekedar meme coin Ada lebih dalam lagi Tapi tetap aku mau bilang aja Bukan berarti karena meme coin Kamu langsung beli all in Langsung kamu hold sejenisnya gitu ya Tetap mau jual atau sell Pilihan di tangan kamu Kamu mau beli Kamu mau investasi jangka panjang Itu terentung pilihan kamu lagi gitu Aku cuma disini nge-share semua data fakta-fakta yang ada Kalau memang Shiba Inu ini rupanya bukan meme coin Seperti dugaan aku sendiri gitu Karena ya seperti yang gak tau Kalau saya meme coin Kenapa pada di listing di exchange Seterkenal-terkenalnya juga harusnya gak mungkin gak sih Karena ada jutaan meme coin Kenapa yang di listing malah Shiba Inu Jadi rupanya Shiba Inu ini bukan cuma meme coin Tapi ada jauh potensi di dalam Shiba Inu ini Thank you udah nonton video sampai akhir Kalau saya kamu suka videonya Boleh aja di like Dan share teman-teman kamu Biar mereka tau Shiba Inu ini Rupanya aslinya gimana Projeknya itu rupanya gimana gitu Kalau misalnya kamu gak suka videonya Boleh aja di dislike Dan komen di bawah Apa yang bisa kita perbaiki di video ini Kalau saya kamu suka konten kita Boleh aja subscribe Biar kamu dapat info-info Seperti NFT, blockchain, market update, market price Atau mungkin token-token penjelasan detail Seperti Shiba Inu ini Oke? Subscribe Thank you and see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax